Larangan obat sirup membuat orang tua kebingungan. Untuk imbas karena sirup sudah ada larangan dari permen cash. Tapi ini batukan di tempat ya, obat drip, batuk, filet, sirup. Badan pengawas obat dan makanan BPOM menarik izin edar 5 obat jenis sirup. Yang diduga mengandung cemaran ethylene glycol, EG, dan diethylene glycol, DEG, di atas ambang batas. Saya berharap secepat mungkin dokter anak pusing semua, ada obat sirup. Persentase nggak pernah, tapi rata-rata satu pasien itu pasti dapat obat sirup. Dampaknya, obat demam bagi anak hanya dilayani dalam bentuk tablet. Jadi itu yang lebih susah pengarahan dosis ketika pengembalian tablet untuk anak-anak di bawah umur. Awas sirup, kalau biasa kan kalau panas nih, langsung minum obat drip panas atau sanmol. Sirup ya. Imbas larangan ini, orang tua kini kebingungan. Memilih obat tablet yang cocok bagi anak-anaknya yang mengalami demam. Terus sekarang gimana jadinya? Ada tahukung lagi. Lagi nih batukan minum ya, obat drip, batuk, filet, sirup. havea, noticed. Terima kasih. Jangan lupa kunjungi website kami di waspadanews.tv ya.